Halo Halo dengan DH review disini kali ini kita akan mencoba review ya produk makanan yang baru dari bogagroup jadi ini kita beli dari bogagroup ya jadi bogagroup itu banyak banget membernya ya jadi ada paradise dynasty ada putumade ada Ocean e kayo jadi banyak banget bakersia paperlunch jadi udah enggak diragukan lagi sih rasanya jadi ini dia buka baru yaitu bogagroup nah disini saat kita pesen kita dapat kayak gini ya notes stay safe and healthy from bogagroup nah ini ada beef mafia sama coffee dan juga sushi nah kali ini kita coba susinya ya sushi nah ini ada juga bento jadi ini bogagroup kitchen ini dia ada macem-macem ya ada empat macem ya beef mafia coffee ini sama sushi dan bento ye jadi kali ini kita coba sushi nya yang murame platter yang ini ya harganya Rp85.000 nah ini promo jadi promonya ini tuh acak ya setiap hari itu beda-beda jadi ini kita coba yang platter murame dan dapetnya itu ada floss ada salmon ada macem-macem mix jadi kita coba ya rasanya kayak gimana ini mau pindahin dulu panasin karena musim pandemi gini jadi setiap makanan yang kita take away pasti kita panasin dulu oke oke jadi ini udah dipindah ya ke piring terus ternyata dapet alat makannya ini dapet sumpit terus ada bungkus plastik klip ya jadi ini sausnya dia bukan pakai pakai kikomen yang saset itu enggak dia jadi pakai plastik klip gitu jadi enggak tahu mereknya apa jadi dapet kecap asin sama wasabi lalu dapet alat makannya sumpitnya satu jadi kita coba ya rasanya kayak gimana dari salmonya dulu ya nah ini kalau tapi nih sukanya kalau makan susi itu dia pakai saus saus botol gitu jadi enggak mau pakai wasabi sama kecap asin jadi kita coba dulu ini kita coba original ya ini yang apa ini salmon jadi ini isinya ini ya salmon terus atasnya ini kayak ada mentainya gitu rasanya enak ya rasanya kita coba original aja udah enak cuma memang dia agak sedikit soft ya pedes tapi rasanya soft enggak terlalu strong kan ini salmonnya dibagian atas nih kayaknya bagian atas aja terus di atasnya lagi tuh kayak salmon mentai eh saus mentai terus dalamnya itu kayak ya krep stick sama ke kambri ini ya pertimun timun ada rumput lautnya kita coba pakai hai 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 tapi saus mentainya enggak enggak strong gitu loh jadi dia soft mungkin yang diluar sana ada yang lebih strong lagi saus mentainya enak aku suka dulu kalau yang ini ini kayak telur ya sama krep stick lalu dibalut rumput sama rumput laut coba ya Hai coba ya Hai ini kayaknya isinya telur deh enak 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 juga pakai abon ya udah udah ada abon ya udah ada abon nih keras abon nih masih sama ya ini atasnya juga abon tapi nggak tahu dalamnya tapi lebih enak ini ya daripada salmonya ya mungkin karena pengaruh ini rumput lautnya ini di luar tempat jadi rasa-rasanya itu rumput laut lebih masuk duluan ke lidah kita seperti itu mungkin kan di bagian dalam rumput lautnya dan ini rumput lautnya lebih banyak jadi ya itu salah satu faktor sih yang bikin yang bikin lebih enak ya kita lihat ya isinya ini kayak Aduh rumput ini rumput banget sini apa tuh abon yang pasti di atas abon ya pasti floss dia memang dia tulis udah floss ini rumput laut terus ini apanya timun ya timun ya timun sama ini yang ini apa nih nge-rap stick juga sih guys rap stick sama ini telur jadi kurang lebih yang dibalut rumput laut ini sama yang dibalut floss ini kurang lebih sama Cuma yang dibalut abon ini kurang lebih isinya sama rasanya mirip Cuma bedanya ya dia rumput lautnya ini enggak enggak seberapa banyak seperti ini Iya rumput lautnya di dalam cuma abonnya lebih banyak ya telur ini telur telur yang tebel gitu bahwa dipotong kelihatan ya guys ya kuning-kuningnya ini dimakan polos aja sih udah enak jadi dengan rasa kayak gini worth it ngapi worth it sih worth it ya ya karena kita dapatnya harganya Rp19.500 plus kita dapat wasabi sama kecap asin karena biasanya kalau misalnya yang sushi murah itu kan dia nggak dapet wasabi ya jadi biasanya dapat saus biasa saus botol gitu Nah jadi dengan rasa yang kayak gini dapet salmon sushi ya dapet saus mentai mumpung promo bisa di order karena memang tiap hari itu dia menunya beda-beda yang discount jadi untuk hari ini yang menu ini ini 50% nah ada yang sushi platter jenis lain itu dia 30% jadi beda-beda tiap menu lalu dari 85.000 itu kan diskonnya 50% jadi 42 500 nah belum okos kirim belum biaya pemesanan lalu pakai Shopee food itu diskonnya 60% sampai Rp25.000 jadi kita dapatnya hanya Rp19.500 banget recommended recommended harganya worth it ini bayangin ya sebanyak ini dan rasanya ibarat kita hitunglah Rp20.000 lah ini dengan rasa seperti ini dan yang banyaknya seperti ini di harga Rp20.000 waduh murah-murah banget loh guys kalian bayangin kalau pergi ke makan di mall-mall itu ya dengan uang Rp20.000 itu misalkan kalian pergi makan ke tempat sushi-sushi yang terkenal itu ya saya nge-sebutin merek dengan uang Rp20.000 kalian cuma bisa dapet satu mungkin satu potong gini doang loh salmon kalau kalian mau makan memang salmonnya sih besar tapi ibarat dengan uang Rp20.000 kalian cuma bisa dapet satu potong aja jadi ibarat kalau nggak ada Shopee food juga worth it sih walaupun 42 500 ya 42 500 itu masih worth it di harga Rp40.000an aja ini masih terhitung karena dapat lebih dari 15 potong loh jadi jatuhnya per potong kan nggak sampai Rp5.000 iya murah masih murah dia diskon 50% plus Shopee pay itu waduh jadi mungkin kalau misalnya ada menu lain juga bisa coba menu lain itu ada diskon juga 30% sampai 40% kalau yang sushi kalau yang ada beef itu beda-beda enggak sih tadi itu bikinnya enggak enggak diskon sih jadi yang hari ini tuh yang diskon yang sushi-susinya ada kopinya juga ada biasa mafia juga gitu menunggu sih macem-macem cuma yang diskon paling tinggi ini 50% ya ya udah guys kita mau lanjut makan dulu bisa dicoba promonya di Shopee food mumpung belum turun guys karena kadang itu dia itu kalau Shopee food 60% kadang nanti beberapa minggu kemudian dia bisa turun jadi 50% jadi diskonnya cuma Rp16.000 kalau 50% itu kalau Rp60.000 dia maksimal Rp25.000 jadi lumayan kan beda Rp9.000 oke jadi sekian dulu mungkin dari DS review apabila kalau kalian punya pertanyaan atau ada yang kalian mau request kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kalau memang kalian suka dengan video kita seperti kita review makanan-makanan ya enggak apa-apa next time bakal kita banyak review makanan deh tapi yang diskon-diskon ya iya coba kasih ide deh yang kalian penasaran makanan apa guys jadi kita bisa ada gambaran gitu terima kasih telah menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendukung channel ini terus berlanjut bye 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 bye